Singkatan Didi biasanya disebutkan untuk kapal jenis destroyer. Tapi taukah kalian bahwa sewaktu Perang Dunia II, ada tank yang dijuluki Didi juga. Terus, Didi ini apa, Min? Gak mungkin kan, Donald Duck? Tank Didi ini adalah Sherman yang diciptakan karena saat itu tentara Inggris membutuhkan kendaraan amphibie secepatnya untuk operasi Overlord atau D-Day. Maka dari itu, mereka memilih untuk memodifikasi Sherman dengan dua baling-baling dan kain pelindung di sekitar tank, sehingga tank seberat 32 tahun ini mampu mengapung. Saat di air, Didi Sherman tak mampu bila harus menghadapi gelombang tinggi dan hanya bisa berjalan secepat 4 knot. Saat Didi, Inggris dan Kanada total menerjunkan 260 buah Didi Sherman. Masalah mengenai gelombang ternyata terbukti dari 260 tank, hanya 120 Didi Sherman yang berhasil diturunkan di laut dan 42 di antaranya karam. Berdasarkan persentase, 38% Didi Sherman milik Amerika tenggelam, sedangkan Inggris dan Kanada total hanya kehilangan 31%. Secara keseluruhan, sekutu menganggap proyek Didi Sherman ini sukses!